Menangis, tahan lain mata wah. Sedih melihat bapaknya tuh. Pemirsa ada empat dusun di sini, tapi hanya satu kendala yang mereka semua alami bersama. Yaitu mereka membutuhkan infrastruktur yang layak. Walaupun mereka juga membayar PBB, tapi tidak bisa mengakui tanahnya sendiri. Suatu waktu nanti orang luar datang mau ngambil, ya kami tinggal gigit jari. Stok obat-obatan sering habis, kadang beli obat duit pribadi sendiri. Perjalanan Tim Indonesiaku kali ini mengarah ke daerah perbatasan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Tepatnya, menuju wilayah Desa Palapasang, desa terujung di kecamatan Entikong. Desa Palapasang hanya bisa diakses melalui jalur sungai, berjarak 50 km dari Entikong, sekitar 5-6 jam perjalanan. Untuk menuju ke Desa Palapasang, rute tercepatnya adalah menggunakan jalur air. Mudah-mudahan berjalan lancar agar kita bisa melihat kehidupan mereka lebih dekat selengkapnya dalam Indonesia. Untuk bisa melaju naik ke arah hulu di Entikong, warga harus selalu memantau kondisi Sungai Sekayam. Naik turunnya permukaan air sungai sangat berpengaruh terhadap kelancaran perjalanan. Ada empat dusun yang termasuk ke dalam wilayah Desa Palapasang, yakni Dusun Tabang, Dusun Mangkau, Dusun Palapasang, dan Dusun Suruh Kadok. Dusun Suruh Kadok yang paling ujung menjadi lokasi pertama yang akan kami datangi. Berperahu di sungai-sungai Kalimantan memang sungguh menantang. Sungainya lebar dan dalam dengan riam yang mengalir deras. Untuk keamanan, penumpang perahu menggunakan batang bambu. Mengatur arah perahu agar tidak membentur batu. Jika sampai menabrak batu, dampaknya fatal. Perahu bisa saja karam. Baru setengah perjalanan, hujan mendadak turun. Meski sudah mengenakan jas hujan, tetap saja kami kebasahan. Hujan membuat debit air sungai sekaya meningkat drastis. Perahu yang kami tumpangi sulit melaju melawan arus. Perjalanan menjadi semakin berat. Dan akhirnya, setelah lima jam lebih duduk di atas perahu, kami pun tiba di dusun Suruh Kadok. Pemirsa ada empat dusun di sini, tapi hanya satu kendala yang mereka semua alami bersama. Yaitu mereka membutuhkan infrastruktur yang layak. Entah kapan mereka bisa merasakannya. Ya, akses jalan yang masih terbatas memang menjadi penghambat kehidupan warga yang tinggal di wilayah desa Palapasang. Tak ada jalur darat yang memadai. Akses menuju tiap desa hanya bisa dicapai lewat sungai. Program pengerasan jalan selebar 10 meter ternyata tak maksimal. Padahal menghabiskan biaya sebesar 10 miliar rupiah. Andai saja, jalan sudah mulus beraspal, hanya butuh 1-2 jam perjalanan untuk mencapai kota kecamatan di Entikong. Dari dusun Suruh Kadok, saya melanjutkan perjalanan menuju dusun Palapasang. Bersama saya, ada enam orang petugas kesehatan dari puskesmas Palapasang yang akan berkeliling melayani warga. Mereka membawa vaksin imunisasi, vitamin, dan obat-obatan. Tentu saja, hanya penyakit ringan yang bisa mereka tangani. Jika ada warga yang sakit keras, mereka merujuknya ke puskesmas yang ada di kecamatan. Masalahnya, kebanyakan warga di desa Palapasang berpendidikan rendah. Mereka tak tahu banyak tentang urusan kesehatan. Terus selesai di bahasanya, kadang-kadang untuk menyampaikan, kita kasih informasi atau edukasi ke warga. Apalagi warga di sini ini kan pendidikannya juga tidak tinggi. Maksudnya paling SMP ada di sini. Jadi berarti kesulitan untuk menyampaikan minum obatnya berapa kali? Ya, kadang-kadang begitu. Kita kasih tahu berapa, tapi yang diminum berapa gitu kan. Kadang-kadang di situ. Para petugas kesehatan masuk ke wilayah desa Palapasang setiap sebulan sekali. Untuk biaya transport saja, setidaknya memerlukan uang 1-2 juta rupiah. Tak heran, jika polindes di desa tak ada yang menjaga. Karena para petugas tak sanggup menutup biaya ongkosnya. Rata-rata warga yang datang memeriksakan kondisi kesehatan anaknya. Dari penampilan fisik anak-anak, sepertinya mereka kurang tumbuh maksimal. Ya, sejak anak dilahirkan, pertumbuhan badan adalah perubahan yang mudah terlihat. Dapat dinilai dengan mengukur tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Tinggi badan anak tentunya sangat bergantung pada kecukupan asupan nutrisi yang diperoleh anak selama masa pertumbuhan. Adanya gangguan yang tidak terdeteksi dan segera diatasi, akan menyebabkan efek jangka panjang yang dapat menurunkan kualitas hidup sang anak. Bapak turun ke teko kan, periksa pas di klinik di kongku, kasih obat. Kasih perumahan kalau tiga hari tidak berubah perutnya kan? Masuk itu itu ada perubahan, terus tidak mau ambil risiko kan? Masuk buah, sedia. Sedia, sedia, sedia gimana itu? Oh dimana bisa ibu bawa sampai ke sana? Masuk buah, masuk buah. Sungguh ironis, warga Indonesia di Palapasang justru mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai di negara tetangga. Sementara di negaranya sendiri, mereka kerap diabaikan, semua karena akses jalan yang buruk. Jangan biarkan mereka terus terpinggirkan hidup tanpa sentuhan pembangunan. Kondisi yang tak jauh berbeda juga terjadi di wilayah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Tempatnya di Kampung Sentabeng, Desa Sekida, Kecamatan Jagoy Babang yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Jalan menuju Sentabeng masih berupa tanah berbatu. Jika masuk musim penghujan, tak ada yang berani keluar masuk desa. Jalanan akan berubah menjadi kubangan lumpur yang berbahaya. Sarana transportasi masih terbatas. Jika terserang sakit, warga tak punya akses terhadap fasilitas kesehatan. Mereka seakan pasrah menerima nasib. Padahal, hanya satu jam perjalanan saja jauhnya dari Kota Kecamatan. Alhamdulillah. Kita sudah tiba di Kampung Sentabeng. Tapi masalah mereka bukan cuma akses jalan yang rusak, tapi juga hambatan-hambatan yang menyertainya, yaitu akses untuk mendapatkan ataupun mengakui hak tanah yang mereka miliki karena terhalang oleh HPT dan juga perizinan dari Kemenhan. Dan itulah yang membuat mereka tidak bisa mendapatkan program bantuan dari pemerintah. Kondisi jalan yang buruk jelas berpengaruh terhadap kehidupan keseharian masyarakat Sentabeng, termasuk urusan kesehatan. Entah sudah berapa banyak warga yang menjadi korban karena terlambat mendapat pelayanan medis? Akhir Agustus lalu, seorang warga Sentabeng bernama Rusmadi berusia 62 tahun meninggal dunia lantaran tidak mendapat perawatan dokter. Rusmadi sebenarnya sudah sakit lama terkena komplikasi gula dan darah tinggi. Kenapa begitu lama tidak ke dokter itu kenapa? Itulah kami ini orang susah kan. Tidak ada biayanya, untuk berobatnya. Dah habis waktu yang dulu itu sudah diobati, tidak ada pelayan, bagi bayi ke rumah sakit, baliknya bagus rumah sakit, pulangnya ke rumah sudah sakit lagi. Itulah kami capek rasanya, tidak ke rumah sakit terus. Karena uangnya tidak ada, dananya. Tidak hanya keluarga Rusmadi, ada jutaan rakyat Indonesia yang mungkin mengalami nasib serupa, tak mendapat hak hidup yang layak, karena sulit mendapat pelayanan kesehatan. Itulah saya sedihnya rasa hati saya. Habis bagaimana saya ini, kata saya menyebut anak-anaknya. Tanang katanya. Tak usah mak, redakan saja bapak pergi, gitu. Tapi mamaknya tidak tahan. Nangis, tidak tahan. Tahan lain mata. Sedih melihat bapaknya itu. Sedih rasanya menyaksikan tak ada perhatian terhadap kampung Sentabeng di perbatasan negara. Pos pengamanan perbatasan di kampung Sentabeng dijaga oleh 16 orang TNI. Setiap sembilan bulan sekali, mereka akan bergilir, berpindah tempat tugas di perbatasan negara. Mereka bertugas jauh dari keluarga, menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan rahasia umum bahwa para anggota TNI di perbatasan justru memiliki pekerjaan tambahan yang tak kalah pentingnya. Mereka secara sukarela meluangkan waktu melayani masyarakat, termasuk dalam urusan kesehatan. Tahan lain mata. Tahan lain mata. Tahan lain mata. Yang paling parah itu kemarin almarhum yang kena gula darah. Itu alat-alat kita minim, harusnya diefak ke rumah sakit. Tapi pihak keluarga itu, dia bilang gak mampu dalam biaya. Pengobatan yang dilakukan petugas TNI sebenarnya terbatas. Tetapi dirasa membantu warga yang sakit. Mereka sangat bersyukur. Sejak kunjungan petugas kesehatan terakhir di tahun 2016, memang belum ada lagi bidan atau dokter yang datang menetap di Sentabeng. Tak heran jika keberadaan anggota TNI di pos lintas batas kini menjadi tumpuan warga. Saya pribadi merasa sedih. Karena kurangnya fasilitas kesehatan di kampung ini. Kalau mau keluar pun terlalu jauh dan jalan menuju puskesmas pun agak sulit dijangkau apalagi musim hujan. Jadi harapan saya gitu, diadakan lagi bidan atau dokter yang masuk ke kampung ini. Entah sampai kapan, warga Sentabeng harus kesulitan mengakses pelayanan kesehatan. Entah harus berapa banyak lagi warga yang menjadi korban. Tapi setelah ada pos di sini, Bapak lebih rajin berobat? Ya, berobat. Karena selalu ada anggota sama selalu ada obatnya ya. Maka kita digratiskan, Bang. Suatu waktu nanti orang luar datang mau ngambil, ya kami tinggal gigit jari. Ibu tetap cinta Indonesia? Tetap lah, tetap Indonesia.